Ya kita masih di Forum Indonesia Safety Driving Center ini bersama Mas Edo Mas Edo, nah ini Mas Edo ini berbincang-bincang tentang safety Safety di dalam berkendara, ini Mas Edo menunjukkan ada test drive disini Dengan kendaraan yang motor tapi rodanya 4, nah ini menurut Mas Edo ini gimana nih ceritakan Ya jadi kenapa kita bawa ke ISDC ini aja lah untuk mencoba dimana ISDC ini bisa digunakan Fasilitasnya cukup lengkap dimana kita bisa melakukan satu pengetesan kendaraan Baik roda 4 maupun roda 2 dan kebetulan juga motor roda 4 juga udah ada saat ini di Indonesia Kita mencoba supaya apakah masih layak atau tidak jalan di jalan-jalan yang ada di Indonesia Nah ini mungkin dengan kendaraan motor roda 4 akan tingkat keselamatannya bagaimana nih? Kita harapkan tingkat keselamatan lebih tinggi Pak Karena dengan stun yang seperti mengendari sepeda motor tapi dengan roda yang 4 akan pasti lebih safety lagi Nah tapi apakah ini kalau dilepas katakan dia gini tetap berdiri atau? Jujur kalau dilepas asalkan kita menggunakan rem karena dia menggunakan rem kombinasi Sehingga pada saat kita rem tilting ini akan ngelock Pak Berarti diperlukan adanya cara, diperlukan adanya suatu kompetensi Sehingga test drive karena menghadapi fakta di lapangan tidak segampang atau tidak sebagus yang ada di tempat latihan Sehingga perlu juga keterampilan menghadapi berbagai masalah Nah ini kira-kira harapan dari Mas Edu untuk pengembangan Indonesia Safety Traffic Center itu apa? Ya pengembangannya kalau saya sih berharap semoga ini bisa dikembangin lagi Pak Supaya nanti komunitas-komunitas yang lain baik sepeda motor maupun mobil itu bisa membangun sama-sama di ISDC ini Sehingga semua yang terjadi kecelakaan itu bisa diperkecil Pak Oke, karena keselamatan itu yang pertama dan utama dan harus dibangun terus-menerus Sehingga berbagai permasalahan luta bisa diatasi Nah ini saya, untuk closing pesan-pesan moralnya apa Mas Edu? Pesan moral sih yang pasti sama-sama saling menghargai sama pengendara Ya yang pasti juga semoga semuanya bisa bareng-bareng menyadari bahwa kita ini pengguna jalan bersama Ada empati, ada peduli akan keselamatan buat kita maupun orang lain